Sudarlun sebanyak 26 ulama karismatik di Aceh memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Salahuddin Uno pada pemilihan presiden 17 April 2019. Dukungan tersebut disertai dengan penyampaian nota kesepahaman pokok pikiran ulama Aceh yang harus dijalani oleh Prabowo Sandi jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI. Perwakilan ulama Aceh, Tengku HM Yusuf Awahab atau Akrab di Sapatu Sobjenib dalam komprensi pers di Bandar Aceh menyebut nota kesepahaman tersebut sudah diteken oleh semua ulama serta Prabowo Sandi. Jadi kalangan ulama ini membuat sebuah gagasan yang bermanfaat untuk umat yang kita harapkan berkat untuk masa depan Aceh dan Indonesia. Yang terpenting lainnya adalah Prabowo Sandi berkomitmen melibatkan ulama Aceh dan komponen cendikiawan sebagai penasehat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Dari Bandar Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV